Oke, halo guys, balik lagi sama gue, Peggy. Semoga kalian gak kangen sama gue, karena gue udah lama banget udah bikin video. Huh, sorry, I'm so busy lately. But, kali ini depan gue, gue udah megang sebuah keyboard dari Rexus, yaitu keyboard legenda. Rexus Legendre MX20 Pro Red Switch yang gue dapet langsung dari Rexus. That's right, ini langsung dari Rexus. So yeah, let's check out. Oke, without further ado, langsung aja kita buka keyboardnya. Keyboard Rexus Legendre MX20 Pro ini bukan keyboard yang baru banget keluar. In fact, gue punya... In fact, gue punya GG-nya, yaitu Rexus Legendre MX10 yang sekarang sudah berdebu, I guess. Karena gue jarang gue pakai, bukan karena jelek, tapi karena gue sekarang lagi suka sama low profile-low profile ala-ala gitu lah. Dan keyboard ini, list king, list king. Keyboard ini dijual di koko online dengan harga 700 ribuan. Gue lupa exact-nya berapa, nanti gue akan pilih. Kalau gue inget, but... Here we go, gue dapet langsung dari Rexus. Thank you Rexus. Dan kita lihat dalam box-nya kita dapet apa aja. Pertama, of course, kita dapet... Buku pangguan. Harga garansi beberapa busa hitam. Dan keyboard-nya ikut sendiri. Tapi sepertinya agak aksesoris kah? Let's see... Ya, kita dapet sebuah keycaps puller. Dan switch pullernya gak ada. Kita dapet keycaps. Keycaps tambahan yaitu... Hmm... Keycaps Gaksa. I mean... Wait a minute. Eh... Ini... Ini... Keyboard legioner. Kenapa? Keycaps-nya keycaps Gaksa. Aneh, but... I'm going to complain. Thank you Rexus anyway. Dan langsung aja kita buka keyboard-nya. Boom! Kita singkirin dulu. And gang, ini dia. Keyboard Rexus Legendary MX-20 Pro. Uh... Keren bro. Aduh, sudah rusak. Here we go. Keyboard Rexus Legendary MX-20 Pro. Keyboard Rexus Legendary MX-20 Pro. But... It's very nice to have. And gang, looks-nya sangat clean. All black. Dengan kabel yang udah braided juga. Uga kahan lama. Harusnya kecuali kalian gunting. Hehehe. Dan... Jika the fact kita cuma gak pake keycaps puller. Berarti ini adalah seri yang tidak hot-swapable. Ehm... Rexus ngirimin gue... Ehm... Keyboard dengan red switch. Gak keren red switch. Dan... Ya... Dia tidak hot-swapable. Jadi jangan sampai... Anda merusak switch-nya sebelum waktunya. Anggir ganti keyboard. Cause guys gonna take a lot of work. But... Ah... Ya udah karena kita gak bisa ganti switch-nya. Kita... Ganti aja keycaps escape sama shift. Dari yang default bawaannya. Dari legionernya ke... Yang dikasih yaitu... Keycaps yang kaksa. Oke. Ayo kita ganti dulu. Kita ganti escape-nya. Jadi... Uh... Kita ganti escape-nya. And then... Kita ganti switch. Salah. Shift-nya. Oh good. Susah sekali. Oke. Here we go. Kita ganti shift-nya. Kita ganti shift-nya. Jadi... Taksa. Oke. Ini dia keyboard rexus. Legendary MX20 Pro. Dengan belas kerang. Gaksa. Hehehe. Oke mungkin berikutnya. Gue akan coba typing test. Karena... Em... Semoga gue typing-nya gak jelek sih. Karena gue kebiasaan pake keyboard. Keychron gue yang low profile. Balik ke keyboard yang profile biasa gini. Semoga... Gue masih bisa ngetik dengan baik. So yeah. Let's check it out. Oke. Sekarang gue udah buka laptop gue. Dan gue udah colok keyboard-nya langsung ke laptop. Basically ini plug and play. Ya basically semua keyboard dan mouse. Begitu si plug and play. Dan sekarang gue juga ganti kemudian mouse Rexus Arca. Ini gue beli... Awal bulan lalu ya. Kalau gak salah ke awal bulan ini gue lupa. Dan masih berfungsi sampai sekarang. Bakernya lumayan awet. Ini update aja buat kalian yang nonton video itu. Karena gue belum sempet balesin comment-nya. I'm sorry. But here we go. Sekarang kita... Masuk kopi kokamannya. Kayi pink. Cash dari Rexus. Leganger MX20 Pro Rex Switch. So ya. Selamat mengekalkan kebogohan mengekik gue. Karena gue gak lama banget gak pakai profile biasa. Oke. What's ever. Let's go. Oh my god. Okay. I can still get it. Okay. I can still get it. Oh my god. Okay. Oke bro Gue masih gampang 92pm Di keyboard profile biasa Let's go Oke Gila gue gak nyek ke pinggirku sih I can tell you for sure That Wow ini gak seperti red switch yang gue bayangin Karena gue cuma punya pengalaman Red switch yang key crown dan dia sangat silent Sangat Ya bener-bener silent lo Men-check aja gak kerasa men-check Tiba-tiba udah keregister keynya Red switch buat gue ini sangat Balance banget Dia tidak se-silent Dan tidak se-lembut Red switch nya key crown Tapi juga tidak Sekeras brown switch nya key crown Jadi Just somewhere in between lah Buat gue ini cukup perfect Just right in the middle Buat feel typing nya itu enak banget Buat gue pribadi feedback nya just enough Just perfect in the middle Oh my god Oh my god suaranya itu loh Kalian denger sekali suaranya sangat crisp Bahkan kalau gak gue egek pun suaranya itu gak cukup crisp buat kalian denger So oh my god I fell in love with the feel of this keyboard Feel typing nya Suara typing nya enak banget Wow Oke so next mungkin gue akan bahas fikur-fikur yang keyboard ini bawa Yang pertama yang kelihatan yang jelas Yang paski adalah adanya palm rest yang ngempet langsung sama keyboard nya Palm rest ini something nice to have Karena kalau kita tau kayak brand-brand key crown gitu Menurut gue jual palm rest yang sangat mahal I mean come on key crown Keyboard lu gak pengek Karena lu jual palm rest yang sangat pengek Dengan harian yang sangat mahal So I'm very glad I'm very thankful That rexus comes with built-in palm rest for this keyboard Itu pertama Dia ada bawaan palm rest nya Yang kedua Emang udah ciri khasnya keyboard rexus legioner Karena keyboard ku yang lama juga lagering mx10 Itu juga gak akan dengan RGB lighting yang mucker sepanjang keyboard nya Keliling keyboard nya gitu Sayangnya RGB lighting yang di pinggir ini Yang border ini Cuma bisa kita ubah beberapa hal Pertama arah mucker nya Angkara searah jarum jam Angkara searah jarum jam Angkara searah jarum jam Angkara kecepatan mucker nya Angkara brightness mucker nya Kita gak punya kemampuan atau kapasitas untuk mengganti warnanya Jadi warnanya sekakis Biru doang merah doang Koska doang Ya it could be great kalo kita bisa Ngubah jadi warnanya sekakis doang Karena gue juga pengen And then Yang paling gak bisa dilupain sih Feel ngekick nya sama suaranya yang crisp banget Kalian gak ngerti sendiri suaranya kagi Wow I fell in love immediately And then Oh iya Sekiap peripheral rexus Baik mouse ini Akaupun keyboard ini Dakeng dengan software So rexus surely punya banyak sekali uang Untuk hire flopper Untuk bikin software But Okay Kita buka aja software nya Software nya bisa ngapain aja Gue lupa ngapain software nya Oh ini rx mx20 pro Okay Use software nya agak 4 menu Pertama agak menu customize Buat kita bisa ngecustom Setiap combo nya And then Agak menu lighting Liking ini punya 1 2 3 Harusnya agak belasan Harusnya agak belasan Moga lighting Gak rekam Gak lah Pokoknya pasti agak belasan And then Agak gaming mode Gimana kita bisa disable beberapa function key Seperti alcap 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 Agak Sekian buat macro juga So ya Gak Pretty much it Buat Vuevue Yang rexus mx20 pro ini bawain Okay So kesimpulannya Untuk keyboard Dengan harga 7000-800 ribu rupiah Gua rasa rexus Lagi mengaruh mx20 pro ini worth it Kenapa Pertama Of course Karena dia agak build in palmrest nya Karena Ya kalian tau Palmrest bisa sangat mahal Apalagi brand yang gue sebutin beberapa minat lalu and then alasan ke gue agak lagi ya buildnya bagus banget pake lemur frame dan dingin banget, agem dan yang tepas di feel ngekiknya bro enak banget, feel ngekiknya baik feelnya dan suaranya but it's very satisfying so buat kalian yang mau beli keyboard mechanical box kayak at home gue saranin keyboard ini kenapa box kayak at home? karena ini keyboard full size dan 1 kilo itu cukup mengambah beban keyboard kalian, salah beban khas kalian, so gue saranin ini cuma buat kayak at home dan oh iya buat kalian yang gak mau repot-repot download aplikasinya kalian bisa akur settingan kayak makro geng kawan-kawannya geng like-nya segala macem di keyboard yang langsung dengan beberapa kombo yang harusnya ada di manual agak ngomong kalian baca sendiri, saya gak mau baca karena keyboard ini akan gue give away-kan yeay ini giveaway pertama gue di channel ini so selamat berpartisipasi gimana caranya? caranya simpel aja comment di comment section what you think about this keyboard koma add instagram kalian jadi comment misalnya keyboard ini bagus add bambang gitu misalnya nanti gue akan cek instagram kalian kolong post story sebagian kecil dari video ini dan bugi kalian udah subscribe ke channel ini dan tag gue di michael underscore pg michael underscore p-e-g-e bukan p sama g tapi p-e-g-e tag gue dan tag tiga comment kalian semoga tiga comment kalian tiga comment yang nyata karena gue rasa kalian paling gak punya tiga comment i guess anyway so ya tag tiga comment kalian dan tag gue please jangan spam game gue karena kemungkinan gue membaca dan membalas dan bahkan mengetahui kalian nge-gm gue itu sangat kecil kenapa? karena saya orang yang sangat apakis seapakis apa? tiga hari lalu gue keskip quiz di kampus kira-kira gue kelak bangun dan lupa anyway whatsoever so ya itu jadi lupa kan so first comment di comment section what you're thinking about this keyboard koma at instagram kalian dan jangan lupa post story tentang video ini tag gue di michael underscore p-e-g-e tag tiga comment nyata kalian dan discord itu pastikan kalian udah subscribe kasih liat aja kombo subscribe nya udah jadi abu please jangan di-gigit html nya karena gue juga web developer gue tau hal kegir gue bisa berlakukan but please ayolah tinggal unsubscribe lagi aja kalau kalian memang gak suka so ya oh iya kapan giveaway ini akan diumumkan giveaway ini akan diumumkan nanti hari minggu kanggal gue lupa kanggal berapa kanggal kanggal gak kelamaan di rumah hari minggu kanggal 25 September 2021 of course jam 4 sore gue akan live di channel ini bareng temen gue untuk kita sama-sama milih satu orang yang berlindung yang akan menggapak keyboard ini secara free tapi yang kau screen belum kandung jadi kalau rumah lo jauh gak mahal salah sendiri oke mungkin segitu aja video gue dengan keyboard lexus legionary mx20 pro ini semoga kalian suka dengan videonya kalau gak juga ya udah sampai jumpa di video berikutnya dan see you on Sunday 26 September at 4pm for our live bye-bye oh iya jangan follow IG gue karena gue gak suka banyak follower whatever bye-bye 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 Terima kasih.